Halo Sobat Semua, sebelumnya saya berterima kasih kepada Sobat Semua yang telah mendukung channel ini dengan like, subscribe, komen, serta dukungan lainnya. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur panjang, kekayaan dan riski yang berlimpah. Amin. Nissan, pabrikan mobil asal Jepang, sedang berupaya untuk memproduksi mobil listrik dengan teknologi baterai solid state. Rencana mereka, produksi dan peluncuran mobil tersebut akan dilakukan pada tahun 2028. Nissan dikenal sebagai pabrikan yang sering menjadi yang pertama mengambil langkah dalam industri kendaraan listrik. Contohnya, Nissan Leaf, produk pertama yang dikeluarkan secara massal pada tahun 2010. Kini, Nissan ingin kembali menjadi pabrikan pertama yang memproduksi kendaraan listrik dengan menggunakan baterai solid state. David Moss, Senior Vice President RN, D. Nissan di Eropa, mengatakan bahwa mereka ingin membuat baterai yang lebih murah, memiliki kapasitas daya yang lebih besar, dan dapat diisi daya dengan lebih cepat. Rencana Nissan untuk membuka pabrik produksi baterai solid state pertama pada tahun 2025 dan meluncurkannya pada tahun 2028. Baterai solid state merupakan jenis baterai yang tidak menggunakan elektrolit cair, tapi menggunakan elektrolit padat yang dapat berupa gelas, keramik, atau bahan lainnya. David mengatakan bahwa Nissan sudah berhasil mengembangkan baterai solid state dari ukuran baterai jam tangan menjadi ukuran sel kotak berukuran 10 cm persegi, dan akan menjadi baterai seukuran laptop pada produk akhir. Nissan juga bekerja sama dengan University of Oxford dalam pengembangan baterai solid state ini. Mereka telah mengalokasikan dana sebesar 15,6 miliar euro untuk pengembangan mobil listrik 5 tahun ke depan. Penggunaan baterai solid state membuka kemungkinan masuk ke segmen kendaraan lain seperti pick-up dan SUV besar. Apakah kamu tertarik dengan teknologi baterai solid state ini? Bagaimana pendapatmu tentang inovasi yang dilakukan oleh Nissan dalam industri kendaraan listrik? Terima kasih telah menonton!